Intro Kita ke informasi selanjutnya pemirsa Pencuri 3.000 bibit porang diamankan polisi Pencurian bibit tanaman porang sebanyak 3.000 bibit ini Terjadi di lahan atau kebun yang terletak di dusun pelalangan desa Tegalwaru Mayang Kejadian ini sudah terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 Akhirnya berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Mayang pada Rabu 22 Desember 2021 Untuk mengetahui seperti apa, kronologi pencurian 3.000 bibit porang yang terjadi di wilayah sektor Mayang Jember Telah terhubung bersama kami, Kapolsek Mayang, Ibtu Bejul Nasution Halo, selamat sore Pak Bejul Selamat sore, mbak Aking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bejul, saat ini Get Keeper sore tengah membahas di mana pencuri 3.000 bibit porang berhasil diamankan oleh Polsek Mayang Seperti apa kronologi pencurian 3.000 bibit porang ini sendiri, Pak Bejul? Betul, jadi pada saat tanggal 16 Desember Pelapor pemilih bibit porang melaporkan ke Polsek Mayang Telah hilang barang bibit porang tersebut kira-kira 3.000 Dengan adanya kejadian itu, kami mengumpulkan unit reskrim Untuk meneraklanjut dan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut Pas tanggal 22 Desember, sekitar jam 3, unit reskrim bisa mengungkap Menangkap pelaku dan barang bukti yang ada di lokasi serta di rumahnya Begitu, Mbak Ageng Pak Bejul, 3.000 bibit porang ini banyak sekali jumlahnya Bagaimana pelaku melancarkan aksinya ini? Apakah pelaku ini melancarkan aksi dengan satu kali pencurian, Pak? Jadi, 3.000 memang banyak Namun bibit kan kecil, masih kira-kira 10 atau 15 cm tingginya Dan dia melakukan pencurian bukan satu kali Namun 2-3 kali untuk melakukan pencurian tersebut Dan setelah mengambil barang bukti tersebut di luar ke rumahnya Masih disimpan Begitu kan? Ya, untuk identitas pelaku sendiri, Pak Bejul, siapa tersangka ini, Pak? Jadi, tersangka atas nama MSR Alamat Dusun Pelalangan RT1 RW9, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang Dan kerugian dari korban ini sendiri, Pak Bejul Jadi, kerugiannya, kerugiannya itu karena harga bibit satu Itu Rp2.000 sampai Rp2.500 Tiga dikalikan Rp3.000 Sekitar Rp7-8 juta Baik, sekitar Rp7-8 juta Kerugian dari korban pencurian Rp3.000 berikut orang ini Dan sanksi apa, Pak Bejul, yang akan dijatuhkan bagi pelaku pencurian ini? Dia melanggar pasal 362 Karena pencurian ada siang dan hari Untuk dikenakan baga pasal kepada tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas Ya, baik, terima kasih, Pak Polsek Mayang Ibtu Bejul Lasutiong telah berbagi informasi bersama kami di program Get Keeper Sore Terima kasih, Pak Bejul Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Bejul